Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel yang diayu official Oke guys, pada video kali ini Seperti biasa, karena bulan awal Karena di bulan awal Desember ini Seperti biasa, aku mau buat budgeting lagi Nah, budgeting ini Perlu kalian ketahui Seperti yang aku jelasin pada video sebelumnya Adalah sebuah tata syara Untuk mengelola anggaran keuangan kita Agar kita bisa tahu nih Pengeluaran apa yang kita butuhkan Atau perlukan Dan agar juga tidak boros Untuk keuangan kita Nah, seperti ini ya guys Jadi ada tabelnya gitu Ini budgeting yang bulan November kemarin Nah, seperti biasa Aku juga akan buat budgeting Untuk bulan November ini Yuk ikutin aku Oke guys, jadi aku seperti biasa Mau buat judulnya dulu Yaitu budgeting Budgeting pada bulan Desember Tahun 2023 Dan jangan lupa ya Untuk income-nya Kita tulis dulu Nah, untuk income Atau pendapatan ini Yaitu bisa kita tulis Atau sesuaikan dengan pendapatan Pada bulan sebelumnya Atau Ini kan bulan Desember Jadi, income kita yang didapat Dari bulan November Oke, untuk bulan November Alhamdulillah Aku bisa mencapai income-nya 3.471.000 rupiah Alhamdulillah Jadi, langsung kita tulis 3.471.000 rupiah Alhamdulillah Walaupun sedikit Kita harus tetap bersyukur Karena, kalau kita bersyukur Insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya Oke guys Jadi, dari income ini Alhamdulillah aku Dapat dari Hasil percetakan Ngajar kursus Maupun ngajar di sekolah juga ya Dan ada beberapa bisnis kecil lainnya Seperti yang aku jelaskan Di video sebelumnya Aku ada Bisnis jajanan gitu Dan juga ada beberapa Bisnis Apa namanya Aksesoris Dan lain sebagainya ya Oke Kemudian Lanjut kita Ke Saving challenge-nya Nah, saving challenge Ini adalah Targetan untuk Aku bisa Melaksanakan tantangan Menabung Ya, jadi Tantangan menabung ini Atau saving challenge ini Aku Sisikan Nanti Setelah aku Udah Menentukan Beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang Wajib Ya, atau pengeluaran Yang pengen Aku Butuhkan Aku perlukan Ya Jadi Hasilnya Atau sisanya Baru aku Saving challenge Dan Sebelumnya Sudah aku Anggarkan Ya, jadi Dari Beberapa pengeluaran Yang ada Dapatlah Aku untuk Saving challenge-nya Yaitu Satu juta Seratus Dua puluh tiga ribu Rupiah Alhamdulillah Oke Semoga Ini bisa Bisa Benar-benar Actual Ya, benar-benar Terjadi Saving challenge-nya Yaitu Satu juta Seratus Dua puluh tiga Oke Kemudian Lanjut Kita buat Tabelnya dulu Biar lebih rapi Oke Langsung aja Kita buat Tabelnya Guys Yang pertama Itu ada Nomornya dulu Ya Pengeluaran aku itu Sekitar Dua belas Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Pas banget Oke Biar lebih rapi Jadi aku mau Garisin dulu Baru nulis Setelah nomor Itu ada Pengeluaran Oke Jadi ini Pengeluarannya Aku Garisin dulu Lanjut Setelah Pengeluaran Yaitu Ada Budget Jadi Budget Yang Kita Targetkan Ya Sesuai Dengan Budget Kita Juga Kemudian Ada Actualnya Nah Actual ini Maksudnya Adalah Kenyataannya Kita itu Mengeluarkan Sesuai Dengan Budget Atau Tidak Bisa Kita Tulis Disini Lanjut Kolom Kolom Yang terakhir Adalah Kolom Balance Balance Ini Maksudnya Adalah Kita Ingin Tahu Ya Ketika Kita Sudah Tahu Actualnya Berapa Apakah Balance Seimbang Atau Sesuai Dengan Budget Ataupun Harus Minus Ya Ataupun Kurang Budgetnya Jadi Bisa Kita Kasih Keterangan Di Balance Seperti Itu Oke Aku Mau Kasih Garis Dulu Biar Rapi Oke Oke Guys Langsung Aja Kita Tulis Untuk Pengeluaran Pertama Yaitu Wifi Seperti Biasa Ya Untuk Wifi Yaitu Aku Budgetin Rp130.000 Emang Pengeluarannya Segini Kemudian Untuk Listrik Itu Biasanya Aku Bayarnya Atau Bantunya Untuk Orang Tua Aku Yaitu Rp250.000 Kemudian Untuk Skincare Pada Bulan Desember Ini Aku Butuh Skincare Kira-kira Sebesar Rp264.000 Ya Butuhnya Kemudian Untuk Bensin Aku Bensin Biasanya Aku Budgetin Agak Lebih Dari Kemarin Yaitu Rp100.000 Kemudian Untuk Modal Usaha Modal Usahanya Yaitu Sebesar Rp100.000 Ya Karena Tidak Terlalu Banyak Yang Harus Kubeli Kemudian Untuk Orto Untuk Orto Aku Budgetin Rp253.000 Karena Karena Harus Karena Ini Beli Apa Namanya Beli Reward Juga Ya Atau Beli Kado Juga Kemudian Untuk Family Untuk Family Aku Budgetin Rp212.000 Untuk Beli Kado Family Juga Kemudian Sedekah Sedekah Aku Budgetin Rp212.000 Dan Untuk Jajan Untuk Jajan Aku Budgetin Rp100.000 Karena Kadang Itu Agak Kurang Juga Kemarin Sampai Rp50.000 Jadi Aku Budgetin Agak Lebih Dikit Kemudian Untuk Reward Yaitu Reward Aku Budgetin Rp380.000 Karena Pengen Beli Sesuatu Yang Aku Inginkan Kemudian Ada Healthy Ya Healthy Untuk Obat Segala Macem Itu Aku Budgetin Rp122.000 Lanjut Untuk Dana Darurat Nya Aku Budgetin Sekitar Rp165.000 Jadi Aku Lebihin Untuk Healthy Dan Dana Darurat Nah Mungkin Ini Aja Semoga Sesuai Dengan Budgetnya Tidak Over Budget Lagi Seperti Bulan Sebelumnya Atau Bulan Oktober Itu Benar-benar Over Budget Sampai Minus Rp519.000 Semoga Itu Menjadi Pembelajaran Buatku Dan Buat Kita Semua Yang Nonton Video Ini Dan Langsung Aja Guys Aku Mau Masukin Dulu Uangnya Oke Langsung Aku Mau Masukin Uangnya Ya Guys Ini Uangnya Ya Ini Uang Income Aku Alhamdulillah Untuk Bulan November Yaitu Sebesar Rp3.471.000 Oke Guys Jadi Ini Sesuai Ya Aku Mau Langsung Masukin Di Yang Pertama Itu Adalah Wifi Yaitu Rp130.000 Ini Sebenarnya Sudah Aku Susun Sesuai Dengan Ini Rp130.000 Oke Langsung Kita Masukkan Lanjut Listriknya Rp250.000 Rp250.000 Kita Masukkan Lanjut Skincare Yaitu Rp264.000 Rp2.000 Rp264.000 Pas ya Guys Kita Masukkan Ke Tempat Skincare Kemudian Bensin Bensin Rp100.000 Lanjut Ke Modal Usaha Yaitu Rp100.000 Rp100.000 Juga Lanjut Untuk Orto Rp253.000 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 Lanjut Untuk Family Rp212.000 Rp1.0002 Rp212.000 Rp1.0002 Oh Family Ini bukan Rp212.000 Tapi Rp272.000 Sebenarnya Oke Jadi aku Salah Nulis Tadi Sebenarnya Kan Udah Aku Ini Sudah Sudah Aku Hitung Lagi Tadi Kita Ubah Dulu Ini Rp272.000 Rp272.000 Oke Lanjut Orto Rp253.000 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 200 Mana Dia Tadi 200 Eh Kok Orto Si Kan Orto Ya Maksudnya Sedekah Oke Sedekah Itu Yaitu Rp212.000 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 Oke Sedekah Lanjut Ke Jajan Itu Rp100.000 Itu Rp234.000 Rp100.000 Lanjut Untuk Reward Yaitu Rp380.000 Rp1.000 Rp2.000 Rp3.000 Rp3.000 Rp80.000 Oke Dan lanjut Yaitu Rp122.000 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 Healthy Rp122.000 Lanjut Dan Ada Daruratnya Yaitu Rp165.000 Oke Mungkin Ini Aja Ya Guys Apabila Ada Kekurangan Aku Mohon Maaf Pada Allah Kemana Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Di like Comment Share Dan Subscribe Bye 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 Terima kasih.